Kalau perempuan menurut agama sama dengan laki-laki derajatnya, yang berbedakan adalah keimanannya. Namun dalam kenyataan di masyarakat, perempuan itu hidup di dunia maskulin. Semua ajaran, hampir semua ajaran adat, moral, kebudayaan itu diterjemahkan oleh laki-laki. Perempuan menikmati atau harus hidup dalam aturan itu. Dari zaman kuno sampai sekarang, situasi sebenarnya tidak berubah. Perempuan hidup di dunia maskulin. Kalau kita lihat ke zaman jauh ke belakang, itu perempuan kalau haid harus keluar rumah. Berapa lama dia haid? Atau kita yang pergi, laki-laki yang pergi. Ada ungkapan, tahta, harta, wanita. Itu pasti dibuat oleh laki-laki. Sumur, kasur, dapur dibuat oleh laki-laki. Kerja kasar, kerja berat harus laki-laki. Perempuan tidak boleh bekerja di luar rumah. Itu tafsiran-tafsiran yang kemudian dibuat oleh laki-laki. Silahkan hanya perempuan mengamini. Setuju sih, weh. Nah, woleh. Nah, cuma ada ajaran-ajaran agama yang tidak bisa kita debat. Itu dogma. Kalau itu saya tidak berani. Saya hanya melihat dari sisi kebudayaan. Ada perlakuan, ada tradisi, ada apa ya? Bawaan inherent masyarakat komunal dimanapun di Indonesia hari ini. Mungkin belum menempatkan perempuan secara jujur, tulus, sebagaimana apa adanya. Nah, kalau sunak misalnya. Itu kalau wanita disunak terlalu dalam, dia akan kehilangan kesempatan menikmati pernikahan. Ada di Afganistan, itu hidung perempuan dipotong oleh suaminya. Kalau itu karena dia keluar rumah. Di dalam pola-pola kebudayaan lama, itu kita temukan perlakuan yang tidak hadir terhadap perempuan. Hari ini bagaimana? Kemarin itu, beberapa tahun yang lalu di Sumatera dibuat perda jam malam ya. Jam malam. Jadi wanita tidak boleh lagi keluar lewat jam 10 tanpa didamping muhrim. Masalahnya ada perempuan atau wanita yang bekerja di mal. Di SPBU. Bagaimana caranya? Akhirnya, aturan itu tidak bisa diberlakukan. Saya tidak bicara soal pakaian muslim yang kemudian didebat. Itu soal agama. Saya tidak ikut. Siram-tapsiran kebudayaan tentang perempuan itu, menurut saya, memang masih didominasi oleh pria. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kebudayaan dan tafsir-tafsirnya, bahkan tafsir agama, dikuasai oleh pria. Nah, kenapa pria? Ya, karena dari dulu seperti itu. Sehingga wanita tidak punya kesempatan untuk belajar lebih banyak. Kenapa berpikir bahwa itu diciptakan pria? Karena memang sumur, kasur, dapur itu kan untuk merendahkan perempuan. Di zaman-zaman sebelum kemerdekaan itu, saya membaca banyak buku, perempuan itu dinikahkan, dipingin, dan dia tidak diberitahu dengan siapa dia akan dinikahkan. Itu di Minangkabau ya. Poligami itu banyak di sebelum kemerdekaan itu, di Minangkabau ini. Nah, perempuan masih, di sebagian kecil, masih dianggap mahluk kelas 2, yang harus menurut aturan. Nah, masalahnya adalah, perempuan tidak nyaman kalau tidak begitu, kan ada juga. Yang merasa dirinya harus seperti itu. Jadi ini sudah masalah lama, masalah yang sudah berurat-berakar, dan sebenarnya semakin membaik. Harta tahta wanita, itu yang membuat seorang manusia akan hancur oleh, kalau tergiru oleh tahta harta wanita. Lah, wanita bukan manusia. Bagaimana kalau tahta harta wanita pria? Empat. Wanita juga sering hancur oleh pria. Jadi ini melempar kesalahan ke diri, keluar diri. Bahwa yang salah, wanita, apa tidak prianya yang salah? Penangkapan-penangkapan WTS, di malam hari misalnya di Padang, itu kan memujukkan perempuan. Prianya tidak. Hukum positif juga tidak bisa menjerat prianya. Apa itu tidak ditaksirkan? Saya heran, ini ada dua makhluk Tuhan nih. Satu perempuan, satu pria. Sama lah, sama. Nah, kenapa tidak disamakan gitu? Kenapa berat sebelah pandangan kebudayaan terhadap dua makhluk yang diciptakan Tuhan ini, yang oleh agama malah sama? Nah, di Minangkabau, ada namanya Cilako 13 atau 12. Salah satu di antaranya adalah, perempuan tidak boleh melakukan pekerjaan kasar, pekerjaannya adalah pekerjaan halus di rumah saja dan di dapur. Itu sebuah tafsir laki-laki yang menutup pintu agar perempuan tidak pergi ke sekolah. Itu warisan dari situasi masa lampau bahwa perempuan akan mengempit buku ke dapur. Itu cemoo untuk orang yang sekolah. Jadi, Cilako 13, salah satu poinnya itu dibuat oleh laki-laki untuk kepentingan dia. Semuanya dibuat oleh laki-laki. Kerana adat memang ditafsirkan oleh laki-laki. Nah, ada lagi ni, soal adat. Apapun yang diputuskan bapak-bapak, kalau orang dah pun tak setuju, tak jadi berangkau. Itu kata bapak-bapak, benarkah seperti itu? Semua kesepakatan itu, kalau ibu-ibu tidak setuju, benarkah tak jalan? Kalau itu memang dah jadi, harta pusaka tak terjual. Jadi, ini lip service atau ini dilanggar. terhadap apa yang diakui dan diucapkan selama berpuluh-puluh tahun. Nah, perempuan dalam tafsir kebudayaan dan tradisi itu, kalau kita cermati lebih dalam memang agak timbang. Tapi belakang sudah mulai seimbang karena pola pemahaman yang benar. untuk kita lihat zaman-zaman lampau itu di Indonesia, perempuan yang paling banyak naik haji adalah orang Minangkabau. Ya, itu yang mansipasi sudah tidak ada hambatan. Apalagi, orang-orang Minangkabau seperti juga di daerah lain, perempuannya ke pasar berbelanja, berjualan, dan segala macam. Nah, nampaknya untuk beberapa hal saja perbedaan ini terjadi atau hanya dalam diktum-diktum yang memang dipakai waktu-waktu tertentu saja. Terutama dalam jodoh. Tentu saja, hari ini tidak demikian lagi. Kadang-kadang orang tua tidak tahu anak laki-laki, anak perempuan sudah punya pasangan saja. Begitulah hidup. Begitulah roda kebudayaan. Saya tidak tahu persis tahta harta wanita ini dipungut dari mana. Tetapi, menurut saya, wanita itu harus dibuat pula agar sembaring pria. Karena dia sama-sama manusia. Sama-sama bisa berbuat salah dan sama-sama bisa menjadi penyebab. Kalau hanya tiga itu saja, itu menunjuk orang lain empat kepada kita. Padusi saya salah. Laki-laki ini salah di dunia. Seketik juga sejak awal sejak laki-laki sampai mati. Tidak mungkin. Jadi, tahta, harta, wanita, pria. Okelah tiga poin, tapi wanitanya garis miring pria. Atau tukar dengan orang. Dalam keseharian ke depan, saya berharap jangan mengorbankan perempuan untuk sebuah pembenaran dengan tata-tata tadi itu. Merujuk saja pada ajalan agama bahwa pria itu adalah pemimpin rumah tangga. Benar. Tapi itu bukan berarti perempuan harus nomor dua terus sebab yang membedakan manusia di mata Tuhan adalah amalnya. Bukan dia pria atau wanita. Nah, karena itu jangan larut dengan dogma sumur, kasur, dapur, harta-harta wanita. Kita ini sama. Pria, wanita, sama. Sama-sama umat manusia, sama-sama mahluk Tuhan. Mari menghormati satu sama lain memanusiakan manusia. Demikian. Terima kasih. Saya minum kopi. Ini buatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata jika tidak atau boleh buat tidak apa-apa. Yang penting hati menerian adalah apa-apa. sub indo by broth3rmax Terima kasih.